Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jampi menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Jampi selasa pagi. Rapat koordinasi ini bekerja sobat dengan Satgas Pangan Provinsi Jampi, guna mengendalikan stabilisasi harga pangan di Provinsi Jampi jelang Natal dan Tahun Baru. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jampi menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Jampi pada selasa 12 Desember 2023. Kegiatan ini dikelar di salah satu hotel ternambah di kawasan kota Jampi, yang dihadiri oleh staf ahli Guberon Jampi Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jampi. Dijelaskan oleh staf ahli Guberon Jampi Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Muktamar Hamdi, bahwa rapat koordinasi ini bekerja sobat dengan Satgas Pangan Provinsi Jampi untuk mensinarkikan berbagai stakeholder dalam mengendalikan stabilisasi harga pangan di Provinsi Jampi pada masa Natal dan Tahun Baru. Selain itu dijelaskan oleh Muktamar bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan pihaknya untuk menyikapi kejolak harga. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jampi akan melakukan sidak pemantauan harga di pasaran, guna melakukan deteksi dini ketika terjadi kejolak harga pangan, yang kemudian akan dilakukan mitikasi untuk antisipasi. Dalam rapat koordinasi ini juga membahas mengenai percepatan penyaluran bantuan sosial, baik yang ada di Bulog, Dinas Sosial, maupun di Dinas Ketahanan Pangan, agar masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hari ini kita dapat koordinasi pengendalian empat daerah, jadi bekerjasama dengan Satkes Pangan ya, Provinsi Jampi. Dan tujuannya adalah, maka kita untuk mencoba untuk mencinergikan, antara berbagai stakeholder, maka kita untuk mengendalikan stabilisasi harga pangan di Jampi pada masa Natal dan Tahun Baru. Beberapa kegiatan yang mana-mana kita lakukan, untuk menyikapi gejolah harga yang kemungkinan akan terjadi, yang pertama kita akan melakukan sidang, dan pemantauan harga untuk melakukan deteksi dini, ketika terjadi kenaikan harga di pasar, sehingga kemudian bisa dilakukan mitikasi untuk antisipasi, untuk melakukan neteralisasi harga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jampi, Ismet Wijaya mengatakan, di sisi ketahanan pangan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jampi, dinilai sudah sangat baik. Hal ini terbukti dari cepat tanggapnya pemerintah Provinsi Jampi, terhadap fluktuatifnya inflasi daerah di Provinsi Jampi. Sudah dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini, sudah sangat baik, dan ini terbukti kita cepat tanggap, peduli terkait dengan fluktuatifnya inflasi daerah di Provinsi Jampi. Nah, dengan beberapa minggu terakhir ini, dengan tren yang agak meningkat, setelah kita melakukan kerak cepat, melakukan operasi pasar, menggalakkan GPM, dan koordinasi terkait, sehingga kita bisa mampu mengendalikan inflasi kita. Dan kita harapkan ini, apa yang disampaikan oleh pihak BPS maupun dari ABI, bahwa kita harus menjaga tingkat inflasi kita, di range antara 2 sampai dengan 4 persen itu, itu harus kita jaga.